Halo Leo, selamat datang di bacaan kali ini, bacaan pertengahan bulan Oktober 2019. Saya akan membuat tiga spread, tiga bacaan. Yang pertama, general reading untuk situasi secara keseluruhan. Yang kedua, untuk pekerjaan dan karir. Yang ketiga, untuk percintaan. Masing-masing menggunakan kartu tarotnya. Dan juga dibantu dengan kartu oracle yang sedang saya acak sekarang. Saya mulai dengan kartu tema secara keseluruhan. Leo, kartu pertama dari tiga kartu. Earth, magic, fairies. Sesuatu yang ajaib terjadi. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Leo terjadi. Kartu kedua, compassion, love. Oh Leo, this is so beautiful. Cinta yang ajaib buat Leo. Ho, ho, ho. Release. Karena bisa dilepaskan dari masalah terkait percintaan. Bagaimana pengejauhan tahannya dalam situasi Leo. Barangkali yang tahu saat ini adalah Leo sendiri. Karena saya tidak bisa membayangkan apa yang menjadi sesuatu yang ajaib terkait percintaan. Tetapi harus dimulai dari release. Sebenarnya banyak sih kalau cerita romantis, drama romantik itu. Apalagi tambah komedi. Keberkahan terjadi ketika seseorang let go. Pasrah. Lepas. Jadi, satu chapter sebelum chapter terakhir. Yang berakhir dengan orang berlari bertemu. Dengan pelukan. Dan semua gambar yang sangat haru biru. Itu adalah ketika semua rasanya berantakan. Semua rasanya dilepas. Tapi dengan melepas, itu membuka kesempatan untuk awakening. Menemukan sesuatu yang baru. So, jangan pernah skeptis dengan yang namanya keajaiban. It happened. Trust me, it happened. Terkait percintaan yang sudah lama buat Leo. Tidak karu-karuan. Tapi, ini kartu memberi pertanda. Harus dimulai dengan release. Release. Let go. Surrender. Berserah. Berserah dirinya serius. Dari hati. Dari pikiran. Jangan dari mulut aja. Situasi buat Leo secara umum. Ten of ones. Tiga kali saya sudah menemukan ini. Ten of ones. Iya, Leo berat banget memang. Tapi, walaupun ini kan sarannya tadi dilepas. Tetapi, tidak mau melepas. Aku sudah bawa ini naik ke atas gunung. Tapi, aku tetap tidak mau melepas. Masa sudah sekian jauh, saya tetap harus lepas. Saya menolak untuk menyerah. Tantangannya, Leo. Eight of ones. Tantangannya, guys. Rasanya dari kemarin itu maunya sebulan lagi itu sudah selesai. Tiga bulan kemudian. Nanti bulan depan sudah selesai. Lima bulan kemudian. nanti bulan depan selesai tapi gak selesai-selesai ini jadi ada keinginan untuk segera keluar dari situ sudah bilang ke semua orang tapi tidak terjadi tidak terjadi sarannya bagaimana kalau celebration dulu celebration buat apa yang sudah menjadi prestasi leo saat ini bertahan tetap sehat atau ya kalau tidak ya menghubungi teman-teman ngobrol asal jangan ngomong jelek ya mungkin itu bisa jadi terapi yang baik juga just be happy dengan teman-teman yang berpikir positif outcome nya bisa keluar dari persoalan ini oke ini gambar kartunya situasinya ini tantangannya sudah pengen ngomongin terus tapi kayaknya karena gak selesai-selesai kan ini kan situasinya jadi cari teman bicara yang menyenangkan ini kan gak ada yang ngomongin orang nih ya semua seneng minum bisa keluar dari situasi yang punya masalah seperti ini dalam pekerjaan leo saya ambil tiga kartu oracle sebagai tema kartu pertama dari tiga kartu rest and rejuvenation iya istirahat dulu leo happy happy dulu kayaknya berat banget soalnya hidupnya just be happy dulu kartu ini loncat keluar the seed saya tidak tahu siapa yang posisinya seperti ini tapi kartu ini keluar ada yang berbohong disini ada yang tidak pakai integritas hati-hati tadi pekerjaan ya healer of the ages oke istirahat dulu ini mungkin udah masa lalu juga ya the seed bohong yang penting sekarang healing dulu barangkali ini tadi termasuk caranya healing leo dalam pekerjaan situasinya ini kartu tarot two of sword situasinya memang tidak mengambil keputusan tantangannya six of cup cenderung kembali ke situasi masa lalu sarannya saran dalam pekerjaan geliu ace of sword diperjelas outcome kemudian 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 leo kita lihat situasinya situasi dalam pekerjaan adalah leo jalanin aja gak terlalu peduli apa yang terjadi kayaknya pekerjaan cuma satu ditekuni saja kenapa harus dipikirkan ini tantangannya adalah memang gak mau bergerak memang dari kemarin begini ya begini terus sarannya coba leo kau lihat dulu pekerjaannya apakah ini membawa leo pada kebiasaan yang sehat menguntungkan itu kan sarannya seru diperhatikan karena hasilnya cari yang paling cocok buat leo saat ini dengan situasi yang ada saat ini oke apapun itu ya saya sih gak terlalu paham tapi itu kartunya yang keluar ini saran terkait pekerjaan tiga kartu expect a miracle sih sama ya magic miracle apapun ada sesuatu yang bahkan bacangan ini pun tidak bisa ya namanya juga magic miracle kita berdua kita masing-masing juga gak tahu easy does it mungkin yang semuanya susah menjadi tiba-tiba mudah dilancarkan amin satu satu lagi purification it's time for a cleansing detoxification of your body and mind ya dimulai dari kayaknya healing healing dulu healing dari sesuatu yang dulu entah dari energinya leo apa dari luar tetapi ada sesuatu yang perlu didetoksifikasi kalau sini sudah perlu didetoksifikasi maka semuanya secara ajaib bisa berjalan dengan mudah sekarang tidak mudah oke dalam percintaan dalam percintaan saya mulai dengan kartu oracle percintaan leo kartu pertama dari tiga kartu patient your dreams are blooming more rapidly than you realize till they need nurturing and patient sabar aja sepertinya magical thing akan terjadi kemudian this is a beautiful kartu patient courage keberanian sabar berani dalam percintaan crystal clear intention leo dalam percintaan kalau tiga kartu ini menunjukkan sekarang memang belum jelas kemana mana ya karena satu leo masih perlu perlu untuk bersabar leo berani mengambil tindakan yang yang di luar pikiran leo saat ini supaya leo bisa jelas maunya apa leo maunya apa kalau maunya udah jelas jangan sorry ini sepertinya pokoknya saya mau ini selesai gimana caranya ya terserah memangnya saya yang pikirin kayak gitu loh ya gak selesai kan harus berani leo yang mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut pastikan intensinya apa intensinya untuk apa harus diperjelas apa yang menjadi keinginan leo dan itu detail bukan yang terserah kamu bukan garis besar tapi benar-benar sampai detail saya mau apa kalimatnya sampai kalimat detail ya situasi percintaan leo pilihan bingung bingung leo tantangannya queen of wands ini kayaknya leo kayaknya egonya terlalu besar sorry leo kartu ini keluarnya begitu sarannya the chariot lihat hitam putih jalan ke arah yang adil hasilnya queen of pentacles ya rasa nyaman oke ini percintaan leo saat ini bingung belum mau memilih dalam pekerjaan juga belum mau memilih secara umum hidupnya menjadi terbebani dan mungkin memang dalam pekerjaan ada situasi yang pernah terjadi luar biasa tidak nyaman sehingga perlu healing dan dalam pekerjaan perlu purification sama ya tadi healing juga oke dalam percintaan bingung dan cenderung egonya leo terlalu maju sarannya adalah lihat hitam putihnya supaya outcome nya adalah leo akan merasa lebih nyaman atau ya ini dari zodiac tanah taurus capricorn atau virgo saya ambil tiga kartu terakhir untuk saran secara umum leo saran yang yang itu kayaknya yang maskulin ini hahaha exchanging gift take and receive ya pokoknya seimbang dan mungkin ya karena ini ada kaitannya dengan matahari di libra satu lagi the page oke leo yang page gift ini saya tidak terlalu ngerti tapi ini adalah kartu yang sangat maskulin kalau dua ini adalah sekarang keseimbangannya barangkali agak off ya gak terlalu seimbang tapi itu bukan salah leo sebenarnya tidak sepenuhnya salah leo memang masanya sedang diuji seperti itu satu kartu lagi apa yang bisa diambil informasinya not for you simply not for you ada hal lain nanti ke depan so leo saya hanya bisa bilang dengan semua kesukaran yang ada disini semua menjadi mudah kalau di release release artinya bukan menyerah tetapi berserah diri beda ya menyerah dengan berserah diri ya expect a miracle dalam percintaan mulainya dari release tadi dan yang paling penting dalam percintaan pastikan apa keinginan leo karena begitu tahu persis apa yang diinginkan ada tindakan yang berani dilakukan dan tidak usah ngomer setiap hari saya maunya selesai tapi enggak jelas sebenarnya maunya apa enggak ada orang lain yang bisa paham maunya leo detail apa sehingga kalau orang enggak paham bagaimana bisa memenuhi tuntutan atau demand dari leo oke sabar istirahat kalau perlu hati-hati disitu ada energi yang tidak terlalu positif shadow banget dan itu harus healing harus bisa dipurifikasi kalau energi masih ada maka semuanya tidak akan ada yang mudah leo perhatikan energi setidaknya kalau dari leo dipurifikasi dulu jangan ada ini kalau ini datang dari orang lain dihindari oke semoga membantu selamat hati dan cahaya